Seorang warga di kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, sanggup meraup untung puluhan juta rupiah dari jual-beli ikan peacock bass. Nah, ini ikan predator asal sungai Amazon ini diburu penggemar ikan hias karena memiliki motif dan sisik yang cantik. Cantik tapi ganas. Inilah ikan peacock bass atau yang lebih dikenal dengan sebutan ikan pibas. Ikan predator asal sungai Amazon ini diburu penggemar ikan hias karena mudah untuk dipelihara. Salah satunya peacock bass jenis orinoko, memiliki warna kuning kemasan dengan tiga bintik hitam di bagian tubuhnya. Ada juga pibas jenis kelberry, ikan yang satu ini memiliki warna kemasan dengan bintik hitam di seluruh tubuhnya. Banyaknya peminat peacock bass dimanfaatkan Ahmad Fauzi, warga kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, untuk membudidayakannya. Satu ekor ikan pibas ini dihargai mulai dari Rp150.000 hingga Rp1.000.000 tergantung ukuran dan jenis. Harga kibas itu dari ukuran, dari jenisnya, dari marking atau coraknya dia. Semakin coraknya bagus, ya harganya juga semakin bagus. Corak seperti apa yang mahal itu? Kalau corak untuk jenis kelberry, ya yang paling mahal, warnanya sudah menguning dan motif di badannya itu atau buriknya itu full. Jadi bisa dibilang good marking. Ia juga menerima pesanan hampir dari seluruh Indonesia. Dalam satu bulan, Fauzi mengaku bisa meraup untung hingga Rp30.000.000. Dodi Wahyu di Tangerang, Banten.